Ya kita tetap menunggu, kita tetap menunggu proses dari kepolisian, ya kan dia mau tidak mau kan dia harus hormati dulu nih dengan status dia sebagai tersangka di Bandung, ya dia harus datang dulu ke sana kan ya nanti yang di Jakarta ya memang harus seperti begitu prosesnya ya, jadi mungkin akan capek gitu loh ya inilah keadilan, yang salah tetap bersalah terkait dengan pernyataannya bukan akhir dari segala-galanya ya itu terserah mereka gitu loh tapi bagi saya ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian proses hukum ini akan dilanjutkan ke pengadilan misalnya ya mereka harus hormati itu kalau misalnya pake headset, lu tau dari mana anak itu jatuh, ya gak sih? lu tau dari mana anak itu naik ke atas bangku, udah gitu main hujan, ya? sedangkan lu bilang lu lagi pake headset, itu cerita yang dikasih berarti bohong dong iya dong, udah gitu saat pamnya pun bercerita dengan saya saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya bilang pak satu hari pada malam itu, Bapak Arya katanya turun ke bawah pake lift turun ke bawah, dia bertanya ada yang ngeliat anak saya, tidak? dari pertanyaan itu aja, berarti cerita tentang Zevi naik ke atas kursi dan dia nada hujan itu siapa yang ngeliat? jadi hasil otopsi ini kan masih garis besar ya, yang saya terima informasinya kan katanya ditemukan adanya patah tulang sendi ya kan, nah ini kan banyak nih, kalau tulang sendi di tubuh kita ini kan banyak ya di tangan ada, di kaki ada ya, nanti mungkin hasil yang pastinya itu nanti mungkin akan dirilis oleh tim dokter forensik dari rumah sakit Polri, Kramatjati jadi seolah-olah kan mereka mau mengatakan kita nuduh sudah terjadinya pembunuhan ya kan, atau ada seolah-olah katanya diracun lah gitu ya kita tidak pernah membuat statement seperti begitu loh saya secara resmi belum mendengar atau melihat hasil otopsi itu seperti apa ya, cuman kalau saya baca-baca sih ada pernyataan bahwa anak itu Zevi ya Zevi itu ada terdapat patah ya di tulangnya sebagai akibat dari jatuh ya, hal tersebut sebenarnya juga mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan selama ini oleh pihak Kerem dan keluarganya bahwa anak itu atau Zevi itu dalam keadaan yang sangat mulus sehingga menimbulkan persepsi bahwa anak ini seakan-akan dibunuh gitu ya itu sudah terjawab mungkin nanti dalam waktu beberapa saat lagi akan lebih detail lagi nanti masalah hasil otopsinya itu diungkap oleh pihak penyidik ya, dengan dia sudah menjadi tersangka ya, otomatis dia harus menghormati proses hukum kan ya, biasanya kan prosedurnya kan dia harus akan dipanggil ya kan, untuk dimintai keterangan lagi terkait dengan status dia sudah menjadi tersangka laporan yang kita buat waktu itu kalau nggak salah itu kan tanggal 8 September ya, atau pagi, besok paginya ya tanggal 9 September ya, tahun 2019 itu yang kita lakukan laporan di Poresta Bandung ya ini saya ada percekcokan di dalam rumah tangga tanggal 7 malam sampai tanggal 8 dini hari suami saya meninggalkan saya setelah melakukan KDRT di rumah, saya itu disiksa loh, dibekep loh saya hampir putus napas kalau anak saya nggak turun, nyelamatin saya mungkin saya udah mati kali saya sempat dipukul juga di depan anak ini bukan vonis ini bukan vonis ini masih panjang, masih bisa di SP3 juga masih bisa lanjut ke pengadilan juga bisa jadi Arya disini juga sebagai pencari keadilan bukan hanya pelapor saya menyaksikan tempat tanah dimana Zevi putus dari yang bernyawa sampai nggak bernyawa saya berada disitu ini tidak sama sekali berhubungan dengan banyak yang dikatakan janggal dan lain sebagainya dikatakan bahwa Zevi itu tidak jatuh saya yang mengangkat dia saya yang mengangkat tubuh anak saya yang meninggal saya berdoa buat Zevi saya bilang Zevi, you're now in a much happier place mommy loves you puppy loves you we all love you fly on Zevi fly on terbanglah ke sana dia lebih berhak di tempat yang lebih baik yang menurut saya nggak adil adalah ketika di dalam masa seperti ini yang megang kebenarannya adalah saya yang berada terakhir kali sama Zevi itu saya bukan mereka dan kalau saya bohong silahkan pakai light detector hukum hati saya kalau saya pernah dirawat disana selama 4 tahun karena ini urusannya soal nyawa ini nyawa anak saya saya diem dianggap takut dianggap pengecut you have no balls man sekarang gini ya udah kita tanding nih kita pakai light detector kasih satu pertanyaan sama saya atau dua pertanyaan pakai light detector dari Jepang dari Rusia dari Amerika daftarkan nama-nama anda yang berani semua bilang janggal semua sini maju loh semua apa ganjarannya buat kalian apa? kalian udah jelek-jelekin nama saya tapi kalau saya memang jawabannya salah ketika saya bohong seketika boleh hukum hati saya coba saya tanya balik motif saya kalau saya mau bunuh anak saya apa motif saya? coba apa motif saya? saya lagi perjuangin anak apa motif saya? panggil tuh Pak Mario motif saya mau bunuh anak apa? apa motif saya mau bunuh anak? ya berarti nggak mampu kan anak saya meninggal di tangan dia maksudnya di tangan pengasuhan dia gitu apapun alasan dia ya tetap anak itu meninggal di tangan bapaknya gitu jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya selamat menikmati